Pemirsa Tim Penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun, Kamis Malam berhasil melakukan evakuasi seekor ular sanca di kandang milik dan ramil 04 Sarolangun, Mayor Infantri Abdul Aziz Zulkifli. Tiga ekor bebek ternak milik Mayor Infantri Abdul Aziz menjadi korban santapan ular. Bertempat di RT 11 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Tim Penyelamatan Dinas Damkar yang dipimpin Serda A. Ansatria, Danton Damkar, sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Kamis Malam melakukan evakuasi ular jenis sanca dengan panjang 5 meter yang bersembunyi di bawah kandang ayam. Tim Penyelamatan sempat kesulitan melakukan evakuasi ular tersebut. Lantaran ular yang agresif, dalam melakukan evakuasi, Tim Penyelamatan Dinas Damkar sangat berhati-hati. Kurang dari satu jam kemudian, proses evakuasi berhasil dilakukan petugas. Serda A. Ansatria, Danton Damkar menjelaskan, seketika diberitahu adanya ular di belakang rumah Mayor Infantri Abdul Aziz Zulkifli, Tim Penyelamatan langsung turun melakukan evakuasi. Saat berada di lokasi, ular pertama didapatkan serdang berada di bawah kandang ternak milik Pak Abdul Aziz. Seketika itu, dengan berhati-hati dan kemampuan petugas berhasil mencinakkan ular tersebut. Pada pukul 22.02 WIB, kita mendapat laporan dari Mayor Infantri Aziz bahwa di belakang rumahnya ada ular jenis sanca. Kemudian, saya melapor ke Bapak Kadis, Bapak Kadis melaksanakan evakuasi. Kemudian, pada pukul 22.14 WIB, kami melaksanakan evakuasi. Pada pukul 22.05 WIB, evakuasi telah kami melaksanakan. Ular tersebut kurang lebih 5 meter panjangnya berada di bawah kandang ayam milik Bapak Aziz. Itu berlokasi di mana? Itu berlokasi di RDC Blas, Keloran Orgading, Kecematan Sorolangu. Menurut keterangan ahli tim penyelamatan dinas Damkar, ular dengan panjang 5 meter tersebut mampu menelan seekor kambing. Beruntung keberadaan ular cepat diketahui, dan hanya 3 ekor bebek milik Mayor Infantri Abdul Aziz dan Ramil yang menjadi santapan lezat sang ular. Terima kasih telah menonton!